Intro Izin bertanya Dalam kasus dispensasi nikah Hakim sering memutuskan untuk menikahkan seorang pasangan laki-laki dan perempuan Karena sudah kecelakaan Kecelakaan dalam tanda kutip Bagaimana hukumnya dalam pernikahan tersebut Ini direspon Terkait dengan keputusan Hakim Mestinya Orang kawin itu kan Mestinya yang satu masih Joko Yang satu masih Tapi yang sering terjadi Atau Bukan sering Ada kejadian Di Hukum kita Kita itu kan punya Apa namanya Punya Fikih Indonesia Namanya Undang-undang Undang-undang Perkawinan Nomor satu Tahun 74 Di situ dibahas Bahwa orang yang sedang hamil Itu boleh Boleh dikawinkan Walaupun itu banyak Banyak pendapat-pendapat Ada yang gak boleh Sampai Apa namanya Sampai melahirkan Ada yang boleh Tetapi gak boleh Dikumpuli Ada yang Sangat Gampang Bahkan yang sangat gampang ini Dari Shafia Shafia mengatakan Boleh dikawinkan Dan boleh Dikawini Karena apa Karena Apa yang ada di rahim Itu seakan-akan Itu gak ada Karena Itu kan perbuatan batil Namanya Perbuatan yang gak sah Dalam usul fikih Disebutkan Yang dikatakan Sah itu Adalah Sesuatu perbuatan Yang sudah memenuhi Syarat rukun Dan berakibat Hukum Sedangkan Yang tidak sah Yang batal tadi Adalah suatu perbuatan Yang tidak Memenuhi Beberapa persyaratan Dan Tidak ada Asarul hukminya Jadi La asaro Fil hukmi Tidak ada Pengaruh hukum Jadi Walaupun dia itu hamil Wujuduhu Kaadami Adanya kehamilan itu Seakan-akan Keada Sehingga Oleh Dinyatakan Boleh 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 Ya ini ada Lanjutannya Sampai Ini ya Ini ya Kedua Apabila kecelakaan Si wanita tersebut Apa ini Sudah berbadan dua Apa masih boleh Untuk dinikahkan Tadi sudah dijawab Semuanya ya Sudah dijawab Boleh Menurut Shafi Ya boleh Ya Munggu Nanti pakai pendapat yang mana Munggu Pikir dulu nak Jadi Munggu Diambil Dasar yang mana Yang bisa Ini Yang Memudah Sesuai dengan ini ya Ada takarannya Masing-masing Munggu Ini ada pendapatnya ini Pendapat ini Munggu Silahkan diambil yang mana Tadi sudah diambil yang mana Munggu Tadi sudah diambil yang mana